bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu lili susanti di video kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan latihan soal PT Gempita Fashion untuk bukti transaksi nomor 2 dimana ini merupakan faktur penjualan yang dilakukan oleh Surya Collection artinya kalau kita PT Gempita Fashion ini adalah faktur pembelian ini faktur penjualan tapi bagi Surya Collection sedangkan kita meng-input terkait PT Gempita Fashion berarti ini adalah faktur pembelian dimana ini terjadi pada tanggal 2 Agustus 2022 untuk pembelian berupa 100 unit hoodie dengan harga satuan Rp90.000 totalnya adalah Rp9.000.000 dan dikenakan PPN 11% Rp990.000 totalnya adalah Rp9.000.000 dari faktur pembelian ini akan kita catat di komputer akutansi menggunakan aplikasi ABS accounting di menu yang kita gunakan adalah menu purchase lalu enter purchase ini adalah tampilan awal pada menu purchase karena kita membeli berupa barang maka layout yang tadinya ini berbentuk service kita pilih layoutnya menjadi item jadi soal yang akan kita gunakan ini menggunakan layout pilihannya adalah item karena ada unit barangnya kemudian suppliernya kita pilih nama dari supplier kita yaitu Surya Collection nah kita pilih namanya kalau sudah kita pastikan nih terminnya adalah N30 sudah sesuai ya tanggalnya yang pasti perlu langsung diubah di soal kita adalah tanggal 2 bulan Agustus 2022 kita buat tanggal 2 bulan Agustus 2022 nah tanggal ini adalah tanggal saat kita lagi mengerjakan jadi harus diubah terlebih dahulu oke lanjut kita buat nomor fakturnya nomor invoice-nya kita tulis di invoice saja S167 kalau sudah kita akan input disini adalah bill-nya itu adalah quantity quantity barang yang kita beli nah quantity-nya berapa sih nah di soal ini adalah quantity-nya adalah 100 kemudian langsung di-tap saja atau langsung ke bagian item number nah disini kita pilih pilihannya adalah yang namanya hoodie nah kita pilih seperti ini harganya Rp90.000 oke lalu kotak paling ujung bagian teks karena di soal kita adalah ada nilai pajaknya PPN kita pilih disini adalah PPN nah ini kita pilih PPN boleh diketik boleh dipilih seperti ini nah kita pilih PPN-nya kalau sudah maka faktur yang kita input di absc accounting ini harus sama yang ada di soal nah ini dia subtotalnya Rp9.000.000 ini sama subtotalnya teksnya itu PPN-nya Rp990.000 totalnya adalah Rp9.990.000 nah seperti ini sama kan nah kalau ini sudah sama karena ini pembelian secara kredit cukup meng-input seperti ini saja ya pastikan tanggalnya sudah diubah terminnya sudah nah kalau terminnya mau otomatis seperti ini lihat settingan saat saya meng-input nama dari supplier di video bagian supplier ada di deskripsi video demikian video kita kali ini kalau sudah kita record ya seperti ini di record otomatis tersimpan kalau mau lihat di layout nah ini dia tanggal 2 jadi kalau misalnya sudah nginput nih kayak gini bu saya sudah nginput kok kayaknya tanggalnya lupa diubah ya nah waktu sudah di input seperti ini kalau sadar langsung di klik aja panahnya untuk diubah tanggalnya demikian video kita kali ini telah meng-input terkait bukti transaksi nomor 2 yaitu terkait pembelian secara kredit yang dilakukan oleh PT Gempita Fashion terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi selamat pagi